Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Dan disini saya bersama Mas Imam Riyadi Kenapa ini mas ikut Ya kenapa Karena saya pengen lihat lagi Pengen lihat Jadi lagi gak ada kerjaan Terus tadi Ngubungin saya Terus saya mau berangkat kesini Terus dia langsung menawarkan diri Mau ikut teman-teman Karena saya lihat di video Mbah Wongso itu Manusia pedalaman itu Itu persisnya anak ya Anak kalau iya Yang terakhir itu anak Saya lihat tuh jalannya itu yang bikin saya tuh Penyuh Saya aja pas Ketemu itu Sedih banget ya teman-teman Mungkin teman-teman juga yang sudah nonton Pastinya sedih melihat Anak pedalaman itu Dengan jalannya seperti itu Tadi saya ingat tuh Pertama kali Ngubungin Mbah Yudha Walaupun Dia Tidak seperti ini Tadi teringat Mengingatkan masa lalu ya Pas pertama kali Ketemu itu Jadi Kalau kemarin kan Anak itu Di sekitaran sini aja Malah disini nih Ya pun lihat kan Di jalan Mbah Wongso Yang di jalan itu kan Yang di jalan itu kan yang rekam warga Sebenarnya Nggak tahu Berarti kan dia Apa pernah ya Maksudnya Dia sampai turun ke jalan tuh Iya Kalau saya tanya sih Dia begini Oh Kalau ini ya Pasti minta makan Nyari makan Nyari makan Terus saya Telusuri-telusuri Dan terakhir itu Di sini teman-teman ya Mungkin teman-teman juga Masih apa dengan tempatnya Nah Kemarin di bawah sini juga Tapi tadi kita berdua datang ke sini Anak itu enggak ada di sini ya Mas Imam Jadi nanti kita akan cari Dan padahal kita sudah Membawakan makanan Ini mas Imam yang membawakan tadi Dari rumah sana Tapi menurut Mbah Wongso itu Dia Ini takut gak sama orang Awalnya sih Kalau pas melihat saya Itu kayak takut gak takut Dia kayak tetap tenang Kayak gak ngerasa takut Tapi ketika saya dekatin Dia merasa takut Tapi setelah saya tenangin Alhamdulillah Dia Biasa saja Dia mungkin merasa Enggak diserang ya Iya Jadi dia Gak takut Mungkin Kembali ke niat kita juga ya Niat kita baik Mereka pun pasti Ya tahulah Nanti kita arahnya kemana Mbah Wongso Kita ke atas sana Karena di sini Mbah Wongso kemarin pas lihat Udah ke sana belum Dia terakhir jalan ke sana Kan menunjukkan orang tuanya Katanya di sebelah sana Oh sempet nanyain orang tuanya Dia nunjuk-nunjuk di sana Ya mungkin dia pulang ke rumahnya Padahal sih kemarin saya juga udah janjian Maksudnya saya udah ngomongin Besok saya ke sini lagi Bawakan makanan Kamu ke sini ya Nah tapi ini Nyatanya gak ada di sini Berarti kan Mungkin dia pulang ke rumahnya Atau kemana saya gak tahu Apa nanti kita coba carilah Sekitar sini Mudah-mudahan ketemu lagi Sampai burung ke jalan kan Saking gak kelakaran Ya udah mungkin ya Kita langsung Nanti kita cari langsung Teman-teman Kalau ketemu Ini nanti bawa banyak lagi Iya Kemarin terakhir ke sini nih Jalan ini Iya Denger denger Coba disautin Mbah Wongso Ayo suaranya dia Hah Iya Gimana bunyinya Wah Itu teman-teman tuh Nyauh dia teman-teman Coba telusuri Arahnya di kemana mbah Wah dekat Dekat Iya dekat nih teman-teman Mas Terjal Lumayan terjalin Turun lagi Naik turun Jelas banget teman-teman nih Suaranya dekat kok Alhamdulillah nih Wih Iya mbah Wongso Di depan nih mbah Wongso Sama kayak Di depan Ya Allah Ya Rabbi Dia sendirian lagi nih Mbah langsung nih Astagfirullahaladzim Akhirnya ketemu Teman-teman ya Nih Nanti Suku pedalamannya Yang jalannya Seperti yang aku lihat Di video nih Ini pasti yang kemarin Yang mbah Wongso temuin Kemarin Mas Imam Jelas banget nih Oh ya Allah Iya Mau kan Ini kan sejanjian Jangan ini ke anak Yang mau Semarin kan Koran ini ke anak Tapi ini mas Imam Bedanya Jelas banget sama yang pernah Saya temui Maksudnya Itu ngomongnya agak jelas Mas Imam denger sini kan Nih saya jawabatannya Iya coba-coba Madang orang Hah Uwis 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 Madang apa Budin Ya sini Jatak medul Bapaknya sih Kini Yang lor Ini lor Katanya ini jalannya Agak kesusahan Tapi kok bisa ya Sampai sini Cepat ya Mas Imam mau coba Mendekat Coba-coba Aku mau Ini Bisa Bahasa Manusia Udah Udah Memahami Udah Jelas Apa Ya Daripada Yang Yang Dulu Pernah Saya Temui Jelasan Ini Di bawah Orang Bisa Jadi Tamu Bahasa Jawa Pernah Peruh Kayak Aku Pernah Berarti Kau Tinggal Lening Dura Nah Kalau Bapak Jalannya Susah Tapi Bisa Turun Dari Sana Kebawah Luar biasa Berarti Padahal Gini Jalannya Seperti Ini Bisa Banget Tadi Belum Makan Mau Makan Lagi Enggak Mau Mam Mam Bapak Gelam Paret Makan Apa Kaya Jenangnya Budin Ya Nih Mbak Bangso Ini Kalau kita Pindahkan Ketempat Yang Lebih Enak Rata Gimana Ya Ya Mending Dipindahkan Aja Biar Lebih Enak Kita Ngobrol Berjalan Ya Eh Laku Pindah Tanah Laku Dalam Gilem 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 Ya Ini Belakunya Mas Berlakunya Sebenarnya Bapak Bopong Bopong Tegendong Beben Lebih Cepet Bilem Bilem Kita Gedang Nek Cangking ya teman-teman nyenangin banget gitu ngobong ya tapi orang lara mau orang lara ini terluka aman-aman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih lebih jauh lagi mbak iya kayaknya tapi ini di bawah jenengan ini dulu sini saya temukan masih satu hutang iya terus yang itu apa itu kan apa rimbun mbak itu dulu saya nemukan amat disitu si adul disitu ya di sini juga di sini juga ya iya masih ada peradaban ini iya masih tempat dirasaklah disit dimambil ya enak kan tadi enak enak uang uang orang pernah buah-buahan pasti kedang-kedang mungkin nanti Mungkin Mbak kalau kita udah biasakan sering kasih makan roti pastinya nama-kelamaan ini masih banyak sekali tapi makanya rapat ya cepet banget ya Allah enak walaupun udah kenyang tapi makanan favorit tutup nara butuh nara butuh uh uh biarin aja biarin biarin papa fuhuhuhuh